Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angebara Tentunya Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horor Dengan judul Pengalaman Horor Supri Taksi Oke seperti biasa sebelum kita ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke terima kasih Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kembali Kita ke ceritanya Pengalaman Horor Supri Taksi Sambai pernah dapat orderan mengantarkan mayat Kisah nyata Pak Rahmat Atau nama disamarkan Bu Bapak pamit kerja dulu ya Narik penumpang Doakan malam ini dapat uang lebih Supaya bisa membelikan sepatu buat si Gendis Ujarnya kepada istrinya Namanya Pak Rahmat Pekerjaannya ialah sebagai sopir taksi Bapak beranak tiga ini Setiap harinya harus rela banding tulang Pagi Siang Malam Demi untuk menafkai semua keluarganya Ditambah lagi Ditambah lagi Ibunya yang saat ini menderita diabetes Dan dokter menyarankan agar kaki ibunya diamputasi Sebelum penyakit diabetesnya basahnya itu menyebar ke bagian tubuh yang lain Hari itu Tak seperti biasanya Ia hanya mendapatkan penumpang tak lebih dari lima orang Padahal saat berangkat tadi Dirinya sudah antusias sekali Untuk membelikan anak bungsunya itu sepatu baru Karena ia tak tega Melihat sang putri Yang setiap harinya berangkat sekolah Menggunakan sepatu Yang semua bagiannya hampir terkoyak Lebih bersyukurnya lagi Anak-anaknya tak pernah mengeluh Walaupun kehidupan mereka penuh akan kekurangan Mereka selalu kompak Untuk mengsyukuri Apa yang diberikan oleh Allah kepada keluarga kecilnya itu Pukul 10 malam Pak Rahmat berniat ingin kembali ke kantor Mengembalikan mobil taksi itu Segala Gus meminta izin untuk pulang Tapi Saat di tengah perjalanan Dia melihat seorang pria yang kala itu Seperti tengah membenahi mesin mobilnya Pak Rahmat pun Akhirnya memberhentikan taksinya tepat di depan mobil pria tersebut Ia kemudian turun Menghampiri pria itu Siapa tahu dia memang sedang membutuhkan bantuan Pak, permisi Ada apa dengan mobilnya? Tanyanya Rahmat kepada pria berkumis itu Eh, ini pak Tidak tahu Tiba-tiba mau gok Sahut pria tersebut Eh, bapak sepir taksi bukan? Tanyanya kepada pak Rahmat Iya, betul pak Apa ada yang bisa saya bantu? Kalau bapak mau diantarkan pulang, silahkan Saya antarkan Ucap pak Rahmat Gimana ya Ngomongnya Jadi gini pak? Di dalam mobil saya itu Ada jenazah ibu saya Sebenarnya Saya berniat Memakamkannya Di desa tempat ibu saya tinggal Dan kebetulan hari ini Mobil ambulan yang akan mengantarkannya Semua sedang dipakai Jadi Mau tak mau Saya sendirilah Yang harus mengantar almarhumah sampai ke rumah Eh, taunya di tengah perjalanan Mobil saya mogok Mungkin mesinnya ini pak Pria itu nampak menceritakan semuanya kepada pak Rahmat Tentang kronologi yang sebenarnya Kalau bapak tidak geberatan Boleh tidak Saya minta bapak untuk mengantarkan jenazah ibu saya Sampai ke rumah Maaf loh pak sebelumnya Itu pun Kalau bapak sendiri tidak geberatan Ucap pria berkumus itu padanya Ia meminta tolong kepada pak Rahmat Untuk mengantarkan jenazah ibunya hingga ke rumah Karena keadaan mobilnya yang mogok Juga semua ambulan rumah sakit keluar semua Jadinya pria tersebut terpaksa Harus mengantarkannya sendiri jenazah ibunya Dengan menggunakan mobil pribadinya Namun Sialnya pada malam itu Mobil yang dikendarainya tiba-tiba mogok saat diperjalanan Netra pak Rahmat lalu menala ke belakang Ternyata benar Dalam mobil tersebut terdapat satu jenazah Yang sudah dikavani Dan bapak sendiri Bagaimana Lebih baik Bapak ikut sama saya saja Nanti bapak bisa duduk di bagian depan Pak Rahmat menawarkan tumbangan sekalian kepada pria itu Begini pak Sebenarnya Satu jam yang lalu Saya sudah menghubungi montir Untuk memanahi mobil saya ini Takutnya saya pergi nanti Montirnya tiba-tiba datang Begini saja lah pak Bagaimana Kalau kiranya bapak berangkat duluan saja Untuk saya Nanti gampang Setelah mobil diperbaiki Saya akan segera menyusul bapak Dan mengikuti mobil bapak dari belakang Seru pria itu Tapi kan Ini sudah malam Dan semua bengkel mobil ataupun motor Mestinya sudah tutup pak Di jam segini Mana ada yang buka Balas pak Rahmat Tidak perlu khawatir pak Bengkel yang sudah saya hubungi tadi Sudah jadi langganan Dan pihak bengkel juga sudah menyeru montir untuk kesini Mungkin 15 menitan lagi montirnya sampai Untuk saya sih Tidak masalah Kalau harus menunggu pak Tapi kasihan jenazah ibu saya Kalau hari ini tidak segera dimakamkan Lagian semua keluarganya Juga sudah menunggu kedatangan Almarhumas dari tadi Unggah pria tersebut Sejenak pak Rahmat seperti berpikir Hatinya bimbang Apalagi sebentar lagi lewat tengah malam Dan dia Harus mengantarkan jenazah ibu dari pria itu sendirian Tanpa ada yang menemaninya Agak sedikit merinding baginya Dan ini juga merupakan pengalaman pertamanya Mengantarkan jenazah pulang sampai ke rumahnya Tapi kalau difikir-pikir lagi Jika ia menolaknya Maka kasihan juga seluruh keluarganya Yang sudah menunggu kedatangan anggota keluarga mereka Yang sudah tiada ini Bagaimana pak? Mau atau tidak? Untuk tarif Bapak tidak usah terlalu memikirkannya Saya akan membayar bapak Dua kali lipat dari tarif Yang tertera di dashboard mobil bapak Kalau berkenan Saya juga akan memberikan alamat Lengkap rumah ibu saya Seru pria itu Wah Kalau dipikir-pikir Tawarannya lumayan juga Dan uangnya Nanti bisa buat beli sepatu Untuk gendis sekolah Sisanya lagi Bisa ditabung Buat pengobatan ibu Ah Sudahlah Bismillah Aku terima saja tawarannya Apalagi hari ini Penumpang juga sepi sekali Ujar pak Rahmat dalam hati Baiklah pak Saya bersedia Akhirnya Pak Rahmat pun menyangkupinya Pria itu pun langsung mengirimkan Alamat handphone milik pak Rahmat Yang sebagian kaca gawainya itu Sudah retak Nanti sampai rumah Bapak tunggu dulu ya Sampai saya datang Ujarnya lagi Kepada pak Rahmat Baik pak Balasnya Sebelumnya Saya berterima kasih sekali Kepada bapak Mari Saya bantu untuk memindahkan Jenasa ibu saya Ke mobil taksi bapak Mereka berdua pun Kemudian pergi ke mobil Pria itu Untuk memindahkan Jenasa almarhumah Ke taksi Yang saat ini Dikendarai oleh pak Rahmat Setelah alamat tersebut dikirim Pak Rahmat Langsung memacu kuda birunya Dan pergi meninggalkan Pria tersebut sendirian Di tepi jalanan Malam itu Ia masih berpikiran positif Karena pria tadi bilang Kalau montir yang akan Memperbaiki mobilnya itu Dala datang Bahkan Dirinya akan berjanji Secepatnya menyusul Taksi Yang dikendarainya Menurut Mavs Letak alamat Yang dikirim oleh Pria tersebut Berada di sekitar Satu jam setengah Bahkan lebih dari Titik tempuhnya saat ini Lumayanlah Walaupun harus Mengantarkan mayat Tapi uangnya Nanti bisa buat Beli sepatunya Gentis Separuhnya lagi Untuk pengobatan ibu Celetuknya Yang kala itu Nampak santai Sembari mengendarai Taksinya Untuk mengusir rasa Sepinya Pak Rahmat iseng-iseng Memutar radio Di dashboard Mobil taksi tersebut Beberapa channel radio Nampak tidak tersambung Atau mungkin Sinyalnya tidak terhubung Ia masih tetap Menekan dan memutar-mutar Untuk memperoleh channel Yang lebih jelas Hingga pada akhirnya Tanpa sadar Pak Rahmat menemukan Satu channel Yang kala itu Seperti tengah Membawakan cerita horor Karena tak ada Pilihan channel jelas Yang bisa ia dengarkan Mau tak mau Bapak dari tiga anak itu pun Terpaksa mendengarkan Siaran radio horor tersebut Kok ya Pas sekali Siarannya ini Gerutonya Belum apa-apa Bulu kuduk Pak Rahmat Seperti berdiri semua Ia merasa Siaran radio horor Pada malam itu Sengaja diputar Untuk menemani dirinya Yang saat ini Tengah mengantarkan Jenasa seseorang Seperti Ada yang mendorongnya Untuk mendengarkan Siaran tersebut Suara gemuruh petir Dan angin buatan Yang ia dengarkan Lewat siaran radio Pada malam itu Semakin menambah Suasana mencekam Apalagi Saat netralnya Melirik jam Di dashboard mobilnya Pak Rahmat Melihat bahwa Saat ini Jarom jam Telah menuju Ke arat 23.30 Hampir lewat Dini hari Ia kemudian Menurunkan kaca Sendelanya ke bawah Melihat dari kaca Sipion samping Untuk memastikan Apakah mobil pria Tadi sudah Mengikutinya Dari belakang Dan ternyata Belum Pak Rahmat Malah tidak Menemukan satu Kendaraan pun Yang melintas Di jalan Yang saat ini Ia lewati 10 menit Kemudian Ia pun Melambatkan Mobilnya Berniat ingin Menunggu Kendaraan lainnya Supaya dirinya Ada yang Menemannya Pada malam itu Hingga pada Akhirnya Sebuah motor Metik pun Terlihat melintas Dari arah belakang Hanya satu Motor saja Setelah itu Jalanan kembali Sepi Anehnya Saat motor Tadi Mendahuluinya Netra Pak Rahmat Menangkap Satu sosok Berambut panjang Dengan gaun Berwarna putih Yang panjangnya Sampai menyentuh Aspal Seperti tengah Meminta tumbangan Kepada pengendara Motor tersebut Astagfirullah Sontak dirinya Langsung Memberhentikan Mobilnya Secara Mendadak Kemudian Kembali Mengucek-ucek Matanya Siapa tahu Saat itu Dirinya Sedang dalam Keadaan Mengantuk Tak berselang Lama Ia melihat Sosok yang Tadi Dilehatnya Terbang Melayang Entah kemana Sesaat Kemudian Sosok tersebut Pun hilang Di telan gelapnya Malam Pak Rahmat Pun mencoba Untuk keluar dari Taksi Maksud hati Hendak menghilangkan Rasa takutnya Segaligus Melihat situasi Jalanan Siapa tahu Mobil pria itu Sudah nampak Setelah Sekitar 10 menit Rupanya Apa yang Dipikirkannya Salah Jalanan Yang ia lalui Masih terlihat Sangat sepi Sama seperti Sebelumnya Jauh dari Hiruk Piku Kendaraan Yang lalu Lalang Jalanan Kok Sepi Begini Kayak Keburan Apa Mungkin Karena Sudah Malam Ya Colotehnya Sendiri Ia pun Memutuskan Untuk Kembali Masuk Kedalam Taksi Berlihat Ingin Melanjutkan Perjalanannya Kembali Tak mungkin Juga Malam Itu Ia menunggu Sampai Pria itu Tiba Menghampirinya Sedangkan Dirinya Sendiri Ditugaskan Untuk Mengantar Janasa Itu Sampai Ke rumahnya Mungkin Saat ini Istri Beserta Anak Pak Rahmat Juga Sudah Menunggu Kedatangannya Namun Demi Uang Untuk Mencukupi Kebutuhan Keluarganya Pak Rahmat Relah Sampai Pulang Malam Bahkan Relah Untuk Menerima Tawaran Mengantarkan Seorang Mayat Tengah Malam Begini Ia pun Melanjutkan Kembali Perjalanannya Sesekali Pak Rahmat Melihat Jam Di kaca Dasbornya Sudah Hampir Pukul Setengah Satu Pagi Tapi Kok Rasanya Dari Tadi Aku Cuma Muter Muter Saja Kayaknya Jalan Yang Aku Lalu Ini Juga Sama Kayak Jalan Sebelumnya Apa Orang Itu Salah Kasih Alamat Dirinya Lagi Melihat Peta Maps Pada Layar Ponselnya Tapi Benar Kok Memang Jalurnya Lewat Sini Colotehnya Lagi Sembari Tetap Fokus Pada Setir Kemudinya Setelah Itu Pak Rahmat Meletakkan Kembali Ponselnya Ia pun Memutuskan Untuk Menambah Kecepatannya Supaya Jenasa Ini Bisa Sambai Di rumah Duka Ia Kasihan Kepada Para Sanak Keluarganya Yang Mungkin Telah Menunggu Kedatangan Jenasa Ini Sedari Tadi Namun Ketika Itu Sayup Telinga Parama Tanpa Sengaja Mendengar Seperti Ada Suara Seseorang Yang Tengah Melantunkan Surat Yasin Padahal Malam Itu Dasbar Audio Sedang Tidak Dalam Keadaan Menyalah Dan Di Dalam Mobil Taksi Itu Juga Hanya Ada Dirinya Seorang Ada Pun Mayat Yang Diantar Saat Itu Juga Tidak Mungkin Hidup Kembali Untuk Membacakan Yasin Buluk Kuduk Pak Rahmat Mulai Berdiri Sesekali Lelaki Itu Memegangi Tengguk Leher Bagian Belakangnya Aroma Bunga Melati Beberapa Saat Mulai Terendus Kian Lama Baunya Itu Semakin Kuat Ya Ya Allah Ujian Apa Lagi Ini Ungkapnya Yang Terlihat Mengeluh Kepada Penciptanya Atas Apa Yang Ia Alami Hari Ini Pak Rahmat Terlihat Menepuk Telinganya Ia Mengira Bahwa Saat Itu Dirinya Telah Salah Dengar Namun Ternyata Tidak Suara Seseorang Yang Melantung Yassin Itu Masih Terdengar Jelas Di Telinganya Netranya Kemudian Melihat Dari Kaca Sipion Ada Di Depannya Untuk Mengecek Jenasa Yang Ada Di Jok Bagian Belakang Taksinya Lalu Memfokuskan Lagi Penglihatannya Kedepan Kini Ia Pun Semakin Mempercepat Laju Mobilnya Numpang Numpang Saya Enggak Ganggu Saya Cuman Ingin Numpang Mencari Rezeki Ucapnya Kemudian Jujur Hatinya Saat ini Ia Telah Mencoba Membacakan Beberapa Surat Pendek Yang Dia Hafal Sekaligus Berniat Mengusir Rasa Ketakutannya Loh kok Balik lagi Ke jalan Ini Lagi Namun Tiba-tiba Ia merasa Jalan Yang Ia Lalui Saat Ini Merupakan Jalan Yang Ia Lewati Sebelumnya Sudah Tiga Kali Loh Sepertinya Aku Lewat Sini Imbuhnya Lagi Dengan Keadaan Tubuhnya Yang Sudah Latih Ditambah Lagi Sedari Tadi Tidak Sampai Sampai Membuat Mata Pak Rahmat Semakin Dilanda Oleh Kantuk Namun Ia Tak Mau Mengesampingkan Pekerjaannya Hanya Demi Menuruti Hati Kecilnya Itu Meskipun Mungkin Dalam Hatinya Itu Ingin Rasanya Ia Memberhentikan Mobilnya Untuk Beristirahat Sejenak Tapi Setelah Melihat Jenasa Tersebut Hati Pak Rahmat Pun Berubah Haluan Yang Ia Harapkan Saat Ini Ialah Mengantarkan Mayat Ini Sampai Tujuannya Dan Dirinya Juga Bisa Secepatnya Segera Kembali Ke Rumah Dengan Selamat Hampir Setengah Jam Ia Memutari Jalan Itu Sekitar Lima Metaran Dari Tempatnya Ada Sebuah Rumah Dengan Pencahayaan Remang Remang Di Depan Kanan Serta Kirinya Juga Nampak Ada Rumah Lagi Namun Agak Kecil Saat Gendaranya Itu Telah Sampai Di Depan Rumah Tersebut Pak Rahmat Melihat Beberapa Orang Sedang Berkumpul Di Depan Teras Rumah Itu Ia Berpikir Mungkin Saja Mereka Semua Adalah Sanak Saudara Dari Jenazah Yang Saat Ini Dia Antarkannya Alhamdulillah Akhirnya Sampai Juga Ucapnya Dengan Rasa Gembira Disertai Syukur Ia Pun Langsung Turun Dari Taksinya Kemudian Berniat Melangkah Menghampiri Mereka Awalnya Orang Orang Itu Hanya Diam Saja Saat Melihat Kedatangannya Tak Ada Yang Bereaksi Sedikitpun Ataupun Beranjak Dari Tempatnya Mereka Hanya Diam Dan Menunduk Saja Baju Yang Mereka Kenakan Juga Serbah Hitam Kulit Mereka Juga Sangat Pucat Sekali Bahkan Seperti Mayat Hidup Pak Bu Permisi Saya Disuruh Untuk Mengantarkan Jenase Ibu Ini Kalau Boleh Tahu Apa Benar Ini Alamat Rumahnya Tanya Pak Rahmat Kepada Mereka Semua Namun Tidak Ada Yang Menjawabnya Mereka Masih Diam Mematung Tanpa Bergerak Sedikitpun Apa Alamat Yang Bukan Disini Ya Celoteh Takutnya Ia Mengantarkan Jenase Itu Alamat Yang Salah Pak Rahmat Pun Berinisiatif Untuk Membuka Pintu Belakang Mobilnya Niatnya Ingin Mengelorkan Jenase Tersebut Namun Ia Takut Kalau Alamat Yang Ditujuinya Saat Ini Salah Akhirnya Pak Rahmat Hanya Membuka Pintu Taksinya Saja Dan Mengurungkan Niatnya Untuk Mengelorkan Jenase Tersebut Dari Dalam Taksinya Daripada Muter-muter Gak Jelas Lebih Baik Menunggu Disini Sajalah Ujarnya Pak Rahmat Memutuskan Untuk Menunggu Kedatangan Pria Tadi Di Rumah Itu Siapa Tahu Saja Rumah Tersebut Memanglah Benar Rumah Keluarganya Lagipula Rumah Itu Juga Berada Tepat Di Depan Jalan Yang Ia Lewati Saat Ini Kalaupun Ada Kendaraan Yang Lewat Depan Rumah Tersebut Pastinya Pak Rahmat Akan Tahu Semakin Lama Semakin Ditunggu Rasa Gantuknya Pun Semakin Melanda Akhirnya Pak Rahmat Memutuskan Untuk Menunggu Kedatangan Pria Itu Dari Dalam Mobilnya Sempat Matanya Melirik Kepada Orang Orang Yang Masih Berdiri Mematung Di Depan Teras Itu Kepala Pak Rahmat Pun Menggeleng Ditanya Diam Saja Sebenarnya Mereka Ini Manusia Atau Bukan Celetuk Ia Pun Menghidupkan Mesin Mobilnya Untuk Menyalakan AC Tak Lama Setelah Itu Tiba-tiba Mata Pak Rahmat Pun Langsung Terpanjam Tanpa Sadar Dirinya Pun Ketiduran Di Dalam Mobil Taksinya Itu Entah Berapa Lama Dirinya Tertidur Saat Bangun Ia Pun Merasakan Bahwa Ada Tangan Seseorang Yang Berkali-kali Menepuk Punggungnya Sontak Saja Pak Rahmat Pun Langsung Terbangun Dari Tidurnya Ia Kemudian Langsung Keluar Dari Mobil Ternyata Yang Tadi Membangunkannya Ialah Pria Yang Telah Ditunggunya Eh Bapak Rupanya Maaf Pak Saya Ketiduran Sebentar Serunya Mari Pak Saya Akan Bantu Untuk Mengangkat Jenasa Ibu Bapak Kedalam Rumah Tambahnya Lagi Pria Itu Pun Langsung Menggaruh Kepalanya Rumah Mana Pak Tanya Pria Itu Yang Nampak Terlihat Kebingungan Rumah Yang Di Depan Itu Pak Pak Rahmat Pun Langsung Menunjukkan Tempatnya Namun Dirinya Malah Terkajut Karena Rumah Yang Dilihatnya Tadi Ternyata Tidak Ada Yang Ada Di Depannya Saat Ini Adalah Sebuah Pemakaman Umum Yang Sangat Luas Dan Taksinya Saat Ini Berada Tepat Di Depan Halaman Makam Tersebut Pak Rahmat Menjadi Heran Mengapa Rumah Tadi Tiba-tiba Menjadi Kuburan Tadi Disini Ada Rumah Pak Dan Saya Juga Melihat Beberapa Orang Seperti Tengah Menunggu Kedatangan Seseorang Jelasnya Kepada Pria Itu Pria Itu pun Langsung Menggelengkan Kepalanya Sembari Melemparkan Senyum Mungkin Bapak Lelah Atau Bisa Jadi Sudah Mengantuk Ini Pemakaman Umum Pak Bukan Rumah Ibu Saya Rumah Ibu Saya Masih Setengah Jam Lagi Dari Sini Ucap Pria Itu Setelah Bapak Tinggal Tadi Saya Masih Menunggu Kedatangan Monter Tersebut Untuk Memperbaiki Mobil Saya Dan Saat Mobil Saya Sudah Diperbaiki Saya Pun Langsung Menyusul Bapak Saya Sudah Menelepon Saudara Saya Yang Ada Di Rumah Menanyakan Apakah Jenas Ibu Saya Sudah Sampai Dan Kata Saudara Saya Ternyata Belum Lalu Saya Pun Kepikiran Kalau Pak Rahmat Ini Kesasar Akhirnya Saya Memputuskan Untuk Menceri Bapak Dengan Mengelilingi Jalanan Dekat Sini Pada Akhirnya Saya Menemukan Mobil Taksi Bapak Terparkir Di Depan Halaman Makam Sini Saat Saya Cek Ternyata Bapak Ketiduran Di Dalam Mobil Pria Itu Terlihat Menceritakan Semuanya Kepada Pak Rahmat Saat Mendengar Apa Yang Diceritakan Oleh Pria Tersebut Pak Rahmat Semakin Bertambah Bingung Apa Iya Semua Peristiwa Yang Aku Lihat Tadi Dikarenakan Keadaan Mataku Yang Sudah Mengantuk Ucapnya Dalam Hati Tapi Jelas Jelas Sepanjang Perjalanan Memang Seperti Ada Yang Aneh Dari Muter Jalan Yang Sama Membuang Waktu Karena Tidak Sama Juga Dan Saat Di Perjalanan Juga Seperti Ada Seseorang Yang Tengah Melantutkan Yassin Terus Aroma Wabang Itu Dari Mana Asalnya Masa Iya Aku Tadi Mimpi Tapi Rasanya Nyata Banget Pak Rahmat Masih Berbicara Sendiri Dalam Hatinya Seolah Ia Masih Tak Percaya Dengan Peristiwa Yang Bursa Jadi Alaminya Ia Juga Sudah Menceritakan Semuanya Kepada Pria Tersebut Namun Pria Tadi Malah Menganggap Dirinya Hanya Kelelahan Dan Mengantuk Kalau Ingin Istirahat Lihat Lihat Pak Masa Ia Ketiduran Di Depan Makam Bapak Ini Memang Agak Lain Agak Sedikit Konyol Maksud Saya Ujar Pria Itu Padanya Maaf Ya Pak Karena Telah Mau Direpotkan Oleh Saya Kalau Mobil Saya Tadi Tidak Mogok Mungkin Bapak Juga Tidak Akan Kebingungan Untuk Mencari Alamat Yang Saya Berikan Tadi Ibu Pria Itu Mari Biar Saya Yang Memadu Bapak Nanti Bapak Bisa Ikuti Mobil Saya Dari Belakang Sesuai Perjanjian Nanti Kalau Sudah Sampai Rumah Saya Akan Memberikan Bayaran Sesuai Yang Saya Janjikan Tadi Kepada Bapak Ucap Pria Itu Lagi Mobil Mereka Pun Akhirnya Melaju Meninggalkan Pelataran Makam Tersebut Di Perjalanan Pak Rahmat Masih Kepikiran Tentang Semua Kejadian Yang Dialaminya Tadi Yang Merasa Bahwa Semua Yang Dialaminya Tadi Adalah Nyata Jika Memang Benar Saat Itu Dirinya Telah Dikerjai Oleh Makhluk Takasat Mata Sambat Sambat Disasarkan Kekuburan Maka Ia Tidak Akan Pernah Terlupakan Pengalaman Horror Yang Telah Dialaminya Saat Ini Pak Rahmat Melirik Kaca Sipuan Lagi Sekali Lagi Ia Dikejutkan Oleh Hal Yang Tak Terduga Kala Ini Dirinya Memastikan Bahwa Ia Tidak Sedang Dalam Keadaan Mengantuk Matanya Itu Menyaksikan Sendiri Bahwa Jenasi Yang Berada Dalam Jok Belakangnya Tiba Tiba Hilang Sontak Ia Pun Langsung Menghentikan Laju Mobilnya Pak Rahmat Langsung Turun Dari Taksi Untuk Mengecek Nya Lagi Dan Ternyata Benar Jenasa Ibu Dari Pria Itu Memanglah Telah Hilang Dari Dalam Mobilnya Pria Tadi Melihat Mobil Pak Rahmat Yang Tiba Berhenti Ia Lalu Memberhentikan Kendaraannya Juga Kemudian Langsung Menghampiri Pak Rahmat Yang Kala Itu Seperti Tengah Kebingungan Mencari Sesuatu Ia Menyadari Kalau Mobil yang Ada Di Depannya Itu Berhenti Pak Rahmat Spontan Langsung Berlari Ke Mobil Pria Tersebut Berniat Ingin Memberitahukan Bahwa Jenasa Ibunya Tiba-tiba Menghilang Dari Dalam Mobilnya Entah Percaya Atau Tidak Namun Pak Rahmat Yakin Kalau Kali Ini Ia Sedang Tidak Dalam Keadaan Mengantuk Ada Apa Pak Kau Berhenti Lagi Tanya Pria Itu Anu Pak Mayat Ibu Bapak Hilang Dari Dalam Mobil Paparnya Langsung Kepadanya Ia Agak Sedikit Takut Saat Mengatakannya Apa Pria Itu Langsung Syok Setelah Mendengar Pernyataan Dari Pak Rahmat Ia Pun Langsung Berlari Untuk Mengeceknya Sendiri Kala Itu Pak Rahmat Merasa Tidak Enak Hati Begitupun Dengan Pria Tersebut Yang Khawatir Pabila Jadasa Ibunya Mungkin Saja Jatuh Karena Pak Rahmat Bisa Saja Tidak Mengusip Pintu Mobilnya Dengan Benar Namun Saat Itu Pak Rahmat Masih Berdiam Diri Di Tempatnya Semula Ia Takut Jika Pria Tersebut Tiba Tiba Marah Padanya Tapi Saat Netranya Pak Rahmat Pun Terkejut Bukan Kepalang Karena Pada Saat Itu Ia Melihat Jenase Yang Tadinya Diletakkan Di Mobil Taksinya Tiba Tiba Sedang Duduk Bersantai Di Jok Mobil Tersebut Astagfir Wahal Azim Apa Yang Kulihat Ini Nyata Seru Lelaki Beranak Tiga Itu Tak Berselang Lama Sosok Yang Menyerupai Jenase Ibu Dari Pria Itu Pun Menolai Karanya Ia Menatap Tajam Ke Arah Pak Rahmat Kemudian Menorehkan Senyum Menyeringai Kepadanya Pak Rahmat Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Seluruh Tubuhnya Mendaduk Menjadi Kaku Dan Tidak Bisa Digerakan Lidahnya Pun Serasa Keluh Wah Sepertinya Bapak Ini Benaran Mengantuk Jelas Jelas Jenase Ibu Saya Masih Ada Di Dalam Sana Kok Bilangnya Hilang Seru Pria Itu Dengan Menggelengkan Kepala Hingga Pada Saat Itu Juga Akhirnya Tubuh Pak Rahmat Pun Bisa Kembali Digerakan Ia Pun Melirik Lagi Pada Bagian Jok Mobil Pria Tersebut Namun Sosok Yang Tadi Dilihat Tadi Sudah Tidak Kini Ia Berganti Berlarian Ke Ara Taksinya Ternyata Yang Dibilang Pria Itu Benar Jenase Itu Masih Tetap Berada Di Dalam Taksinya Dalam Keadaan Utuh Pak Rahmat Pun Sudah Merasa Ada Yang Tidak Beres Bahkan Sedari Tadi Namun Ia Masih Bisa Untuk Memedam Semuanya Tapi Kali Ini Ia Benar Benar Yakin Bahwa Semua Yang Dilihat Nya Adalah Nyata Bukan Hayalan Pada Saat Itu Juga Pak Rahmat Pun Langsung Memutuskan Untuk Tidak Melanjutkan Perjalanannya Mengantarkan Jenase Tersebut Hingga Rumah Duka Ia Lebih Memilih Untuk Mengundurkan Diri Dan Langsung Pulang Ke Rumah Namun Sesuai Perjanjian Pria Tadi Tetap Membayar Pak Rahmat Dengan Bayaran Yang Sudah Ia Janjikan Tadi Sungguh Pengalaman Yang Tak Akan Pernah Ia Harapkan Sebelumnya Siapa Sangka Malam Itu Dirinya Tertimpa Nasib Sial Bahkan Berturut Diganggu Oleh Mereka Yang Tak Terlihat Dan Cerita Pun Selesai Ambil Sisa Positifnya Dan Buang Sisi Negatifnya Dan Tentunya Diri Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Dalam Penyampaian Cerita Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Menarik Berikutnya Terima Kasih Karena Sudah Menonton Video Kami Sampai